Nah, ini dia penampakan isi dari buah Pempakin yang hanya bisa ditemukan di Kalimantan. Daging buahnya berwarna oranye seperti ini. Wah, unik kan? Untuk membuat kue dari bahan buah Pempakin harus dipadukan dengan bahan lain seperti tepung, terigu, gula pasir, telur, kelapa, dan gula merah. Kesemua bahan ini akan kami buat kue bingkang loh teman. Pertama-tama pecahkan telur lalu campur dengan tepung terigu. Tuang air perlahan sampai adonan tercampur rata. Daging kelapa yang sudah dikupas juga perlu diparuk sampai halus ya. Buah Pempakin juga perlu dipisahkan dari bijinya. Wah, aromanya tidak lebih menusuk dibanding buah durian biasa loh. Dibanding dengan durian pada umumnya, tekstur daging buah Pempakin lebih keras seperti ini teman. Makanya gak bikin tanganku belepotan kan? Buah yang sudah dikupas lanjut aku iris-iris dulu sampai kecil. Sebagai perasaan pewarna alami, gula merah juga perlu dihaluskan teman. Hasil parutan kelapa yang sudah jadi lanjut dicampurkan bersama dengan adonan kuenya nih. Asyik, adonan kue bingkangnya sudah jadi. Sekarang tinggal pisahkan beberapa bagian sama rata untuk diberi pewarnanya deh. Tuang irisan gula merah ke dalam adonan. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dan sisanya diberi pewarna makanan biar penampilannya makin menggugah selera. Adonan sudah jadi. Saatnya kami masak adonan dengan cetakan kue ini teman. Tuang adonan sampai cetakan terisi penuh. Lalu tabur irisan buah Pempakin di atasnya deh. Gak perlu waktu lama. Bila adonan sudah mengerah, tandanya kue bingkang sudah matang nih teman. Ayo, bikin yang banyak ya kak kue bingkangnya. Asyik, kue bingkang dari buah Pempakin sudah jadi teman. Ayo semuanya, kami coba icip dulu ya. Hmm, rasa manis dan gurihnya langsung terasa dari gigitan pertama teman. Ditambah terasa krenyus-krenyus dari taburan buah Pempakin di atasnya. Wah, benar-benar nikmat. Kalau begitu, kami lanjut menghabiskan kue bingkang ini dulu ya teman. Hehehehe. Oh iya, hampir saja aku lupa kalau kami harus segera memperbaiki kalayangan dendang kami yang rusak. Terima kasih ya kak, sudah dibuatkan kue yang enak untuk kami. Hehehehe. Hehehe. Terima kasih.